Baik, mungkin kita bisa kembali lagi ke sejumlah pertanyaan yang sudah masuk ya, dok ya? Ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk lagi, dok. Dok, apabila di daerah saya sulit mendapatkan ikan, makanan apa yang dapat mengandalkan ikan agar kita dapat menjaga kolesterol agar tidak berlebihan? Nah, ini dia. Tentu ada telur, ya. Jadi, saya tidak benar sama sekali bahwa telur itu walaupun memang ada kolesterol di kuning telurnya, tetapi tolong diingat di dalam kuning telur walaupun ada komponen kolesterol juga ada omega-3. Nah, omega-3 itu adalah asam lemak esensial yang tidak jenuh, ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan berbagai macam kacang-kacangan, misalnya. Tapi ya itu sekali lagi orang Indonesia makan kacang-kacangan itu digoreng, ya kan? Bikin gado-gado, kacangnya digoreng, ya kan? Makan kacang, kacangnya kacang goreng. Tempenya tempe goreng, ya semuanya digoreng. Coba bikin, misalnya tempenya dibikin pepes, atau tempenya dimasukin ke dalam orak-arik, tidak selalu harus dibuat tempe goreng, misalnya seperti itu. Tentu, kita bisa mempunyai banyak sekali cara untuk bisa melakukan pengendalian kolesterol kita dari makanan. Silahkan, Mas Alvin. Dok, kemudian di sini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, dok. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!